Hai ini di kandang umbaran cuma enggak saya fisik ya ini cuma untuk buat dia fresh aja sebenarnya untuk persiapan otw besok Halo guys berapa semuanya kembali di channel saya di Kobe TV ini pagi ini saya lagi ngombar mureh batu untuk persiapan dikirim besok bisa ke banyu-banyi nah jadi ini kita fitkan dulu kondisinya ya itu saya udah ngasih jangkrik makan makanan serangga lah ya belar Hongkong supaya si burung tetap sehat nantinya dan mudah-mudahan ditonton juga bahwasannya inilah burungnya kondisinya sekarang kaki dan burung ini udah ada videonya di lensa Kobe ya itu udah banyak ada tiga atau ya tiga video kalau enggak salah saya tentang burung ini ya nah nih diumbar dulu guys ya biar fit ya mudah-mudahan nanti bisa membanggakan tuannya di sana ya lokal sini ini sebab saya coba adu dengan si burni ini burni belum dapat pasangannya sampai sekarang guys ya karena ini milih-milih nih kita pilihkan yang terbaik untuk si Borneo supaya nanti anakannya juga bagus ya udah ini cita-cita saya sih dari dulu pengen mempunyai anakan seri F ya ya mudah-mudahan dari Borneo ini mungkin walaupun prosesnya lama ya ini masih Borneo Ori ya ya otomatis tiga turunan lagi guys ya nanti ini dikawinkan keluar anakan itu masih F1 ya F1 dikawinkan lagi F2 F2 dikawinkan lagi oke jadi makanya enggak heran ya kalau harga murai batu seri F3 F4 itu mahal kalau memang merasakan dari awal itu terasa gitu cuma kalau misalnya kita udah beli dari seri F2 F3 itu ya enak sebenarnya sih sekali nurunkan aja cuma kalau kita nyobanya dari awal ya dari Ori nah itu proses yang panjang tapi kalau menurut saya mending Anda beli seri F2 ataupun F3 ya itu Anda tidak perlu banyak lagi jadi kalau yang F2 kan sekali turun dah F3 anakannya tapi ya benar-benar jelas gitu ya jelas burungnya jelas juga penangkarnya nanti orangnya bilang ini F2 F2 padahal ini masih F1 ya ini bilang F3 F3 padahal masih F2 sekian lah kira-kira begitu ya ini sebenarnya juga saya untuk apa ya untuk hiburan ya untuk hiburan kemudian untuk koleksi juga makanya saya pengen yang Ori ini loh yang Ori dia ini kelihatan dari ekor nah itu bulu ekor yang putihnya itu yang itu putihnya itu sampai bawah itu putih semua maka kalau udah silangan ya biasanya itu udah ada polanya itu enggak enggak ada polanya itu jadi ada polanya kalau yang udah seri F ya kalau ini masih original pure murai burneo saya suka keunikan narinya guys ya burungnya liar cuma kalau ada lawan ini bunyi ganteng gitu ya ya biasalah guys burung lapangannya kan gitu enggak begitu cina-cina juga sih tapi enggak begitu liar juga ini saya juga pengen nyobalah kayaknya di gantangan apa sih tanggapan juri kalau bawa murai ini ya tapi kita belum tahu kapan nanti kalau ada waktunya akan kita coba guys ya Bagaimana tanggapan juri kira-kira kalau kita bawa burung murai batu burneo main di kelas kelas bebas ya jangan kelas khusus ya kelas bebas apakah murai ini dipantau atau tidak padahal burung ini bagus loh bagus mainnya isiannya juga rapat loh bunyinya sebenarnya udah banyak yang mau ini orang Kalimantan cuma saya bilang gimana ya ongkosnya ini lumayan kalau ke Kalimantan itu karena di Kalimantan ini lagi tenar-tenarnya nih kabarnya benar nggak kira-kira kalau memang benar silahkan komen di bawah yang orang Kalimantan tanya burung ini lagi ya mungkin lagi naik daunnya gitu ya semuanya borneo ini karena ada kelas borneo nya kalau di sini nggak ada guys kelasnya lokal masalahnya atau kelas campuran paling isinya itu ada ekor hitam ya pastinya ekor putih paling banyak ini persiapan untuk besok ini kemarin saya live di sini live tentang umbaran ini tapi nggak bagus ya makanya saya nggak mau live itu karena kualitasnya jelek kualitas videonya jelek kemudian gambarnya jelek ya jadi penonton pun jadi kecewa juga sih ya makanya saya malas live lebih baik seperti ini aja kan enak buat video nanti di upload kan gitu oke guys terima kasih sudah menonton saya bingung buat video apa ya jadi itulah sekilas video dari saya ya mudah-mudahan bermanfaat walaupun mungkin anda sudah banyak yang tahu juga dan menurut anda mungkin ada juga yang menurut anda ini ilmu ya terima kasih saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih